Pasangan selibitis tanah air Dinar Candy dan Rito Ilai sepakat untuk membawa hubungan asmaranya mereka ke arah yang lebih serius. Bahkan Rito Ilai mengungkap jika ia akan melamar Dinar Candy tahun ini. Tak main-main, akut LTV itu membeberkan akan menggelar besta pertunangan di sebuah kapal petisi mewah. Pasalnya Rito Ilai mengaku ingin segera menikah dengan Dinar Candy dan tak mau berlama-lama berkencang. Rito Ilai menyadari jika tujuannya saat ini hanyalah menikah dengan sang kekasih Dinar Candy. Aktor 34 tahun itu mengaku sudah merasakan manis baik kehidupan, bahkan titik terendahnya sekalipun. Itu mengapa Rito Ilai ingin menyanyiakan waktunya lagi sehingga ia meminta Dinar Candy untuk bersedia. Menikah dengannya sesegera mungkin. Ia bahkan sudah sempat mengungkap keinginannya untuk mempersuntik Dinar Candy secara siri. Rito Ilai ingin hubungannya dengan Dinar Candy tak menimbulkan dosa. Itu mengapa aktor asal padang itu ingin menghalalkan hubungannya dengan Dinar Candy terlebih dulu. Maksudnya dari awal kita pacar, aku gak mau lama-lama pacaran. Kita nikah aja, minimal apa yang kita lakukan jadi pahala gak jadi dosa. Paparnya. Sayang Dinar Candy ternyata menolak ajakan Rito Ilai untuk menikah siri. Hal itu lantara Dinar Candy mengaku masih takut menikah dengan Rito Ilai. DJ 28 tahun itu terkadang masih meragukan hubungannya dengan Rito Ilai. Lantaran keduanya kerap putus nyambung. Dinar mengaklaim, ia dan Rito Ilai memang masih kerap terlibat pertengkaran. Belah iya, dianya ngebegan nih. Kita sebulan baik kan gak marah, nanti sebulan putus. Balikan lagi, nanti putus lagi. Ya kan? Aku takut beber Dinar Candy.